Terima kasih Anda tetap menyaksikan Netbali. Setelah 6 hari di Pulau Dewata, Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dan rombongan bertolak ke Yogyakarta Rabu Siang. Tak ada upacara khusus saat keberangkatan Obama dan rombongan berangkat lebih awal dari jadwal semula. Ya melalui jalur inilah yaitu mengarah langsung ke emergency exit untuk base of Planut Ngurah Rai. Disinilah tadi sekitar pukul 12 kurang 15 Barack Obama berserta dengan rombongannya tiba di base of Planut Ngurah Rai. Langsung melalui emergency exit dan langsung mengarah juga ke landas pacu di mana pesawat yang akan menerbangkan Obama berserta rombongannya sudah dipersiapkan. Dari arah kawasan Uhud sendiri Obama dan rombongannya sudah bersiap sekitar pukul 10.40 pagi tadi dan langsung mengarah melalui tol Bali Mandara. Hal ini dilakukan agar rombongan tidak terhalang dengan adanya kepadatan lalu lintas yang memang sering terjadi di Bali apalagi bertepatan dengan musim libur belebaran seperti saat ini. Nah Obama tadi tiba di Bali dan langsung berangkat tanpa ada suatu ceremonial khusus yang dipersiapkan. Tetapi Obama dan rombongannya langsung diantar oleh Kapolda Bali, Pangdem 9 Udayana dan juga ada Dan Lanut dan Gubernur Bali pun ikut mengantarkan Obama. Melalui staffnya, salah seorang staffnya yang bernama Mike menyampaikan bahwa yang pertama beliau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak pengamanan di mana beliau merasa aman dan nyaman. Kemudian yang kedua beliau sangat menikmati panorama alam Indonesia berikut juga dengan budayanya. Hanya itu yang disampaikan. Diperkirakan lebih awal dari jadwal yang sudah dipersiapkan semula, nah Obama sendiri beserta rombongannya tadi berangkat sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah dan akan sampai di Yogyakarta. Gita Natalia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Thank you. Eh, udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.